Nanti kita bangun lagi, tingkah sombong OPM bakar sekolah, padahal kabur ketakutan, kini diincar TNI. Mimpi para anak-anak yang baru saja hendak bersekolah pupus oleh aksi OPM. Para murid yang harusnya baru bersekolah mulai Senin 15 Juli, terpaksa mengurungkan yatnya lantaran sekolahnya dibakar gerombolan OPM. Buruknya lagi, usia sekolah itu dibakar gerombolan OPM itu pergi seolah tanpa dosa. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegundungan Bintang, Papua Pegundungan. Parahnya, usai melakukan pembakaran sekolah, kelompok OPM melarikan diri. Dalam siaran tertulis, jurubicara TPNPB, OPM Sebi Sambom mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut. Di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodak Bintang Timur di bawah komando berjen Ananias Atimimin. Tak hanya itu, Sebi Sambom juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh pembakaran sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Sekarang sudah waktunya sekolah dibakar, gedung-gedung pemerintah dibakar, dan ini waktunya orang Papua hanya berpikir berjuang Papua Merdeka. Nanti setelah Merdeka baru kita bangun sekolah-sekolah. Rumah sakit dan gedung pemerintah negara Papua Barat yang lebih baik untuk orang Papua, ujarnya di keterangan tertulis. Terpisah saat ini pihak keabonan memburu para pelaku pembakaran gedung sekolah tersebut. Kepedam Cantrawasi Letkol Infateri Chandra Kuniawan menyayangkan pembakaran gedung sekolah tersebut. Sangat disayangkan pembakaran gedung sekolah SMP itu. Kejadian ini dikecam oleh masyarakat karena gedung sekolah tersebut dalam kesehariannya. Digunakan anak-anak untuk belajar, kata Kepedam dalam keterangan tertulisnya. Bukan cuma sekali, Letkol Chandra mengatakan aksi pembakaran sekolah berulang dilakukan oleh OPM. Mereka menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah ujarnya.